Hari ini kita akan langsung membahas bagaimana pergerakan saham saya di bulan Mei tahun 2024 Di sini kita bisa melihat di bulan Mei bulan 5 itu saya mendapatkan gain Rp60.000 Ya masih sedikit lah tapi kenapa bisa dapat gain itu karena OBMD yang saya pegang itu ada naik Dan cukup senang karena di kuota pertama daripada OBMD itu ternyata labannya bagus banget ya Seperti tahun-tahun kemarin di kuota 1, 2, 3 itu memang bagus Tapi di kuota keempat tiba-tiba rugi karena beban umum dan administrasi yang tinggi Karena gajinya, bonusnya daripada direksi dan komisaris itu cukup besar di akhir tahun Jadi ini mungkin bisa saya hold sampai kuota ketiga ya OBMD ini ya Karena berkaca daripada pengalaman sebelumnya Biasanya di kuota keempat lah laporan keuangannya itu jelek Tapi overall pertumbuhannya juga cukup bagus sih meskipun kuota keempatnya itu bebannya berat Tapi karena ditutupi oleh kuota 1, 2, 3 yang cukup bagus labanya ya Jadi mereka masih laba Laba sekitar dengan return on equity-nya itu bisa puluhan persen ya Tapi kalau kuota pertamanya itu di 2024 ini disini kalau di anualisasi ROE-nya itu bisa tinggi banget 40-an persen kalau nggak salah ya Cuma itu baru kuota pertama Karena itulah saya masih bisa hold OBMD ini sampai kuota ketiga dimana kinerjanya masih bagus Untuk bulan Juni nanti kita akan lihat pergerakannya kayak gimana di akhir bulan Juni atau di bulan Juli lah Karena saya biasanya rekapnya itu di awal bulan Juli untuk yang bulan 6 ya Jadi kita akan lihat yang bulan Mei dulu Jadi kita lihat OBMD ini pergerakannya seperti ini Memang terlihat sih masih istana tapi kemungkinan ke depannya dia bakal naik Karena laporan keuangannya bagus sih Seperti ini ya Mungkin masih ada akumulasi dari bandar Tapi saya nggak tahu ya Saya nggak berani yakin Karena saya hanya ingin melihat fundamentalnya aja Bagaimana kepergerakan sahamnya, bandarnya itu saya kurang paham Yang penting kalau fundamentalnya bagus Saya masih bisa hold Dan OBMD ini masih bagus untuk ke depannya ya Jadi gitu aja untuk laporan di bulan Mei 2024 Dan kita tunggu lagi di bulan Juni apakah bakal naik atau tidak Saya harapnya sih naik karena kuota pertamanya bagus masak Sahamnya masih gitu-gitu aja Jadi gitu aja teman-teman Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya